Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Bukti bahwa kita ini siap untuk bergerak lebih berkemajuan Konsep kita ini konsep yang berkemajuan sebenarnya dibanding yang lain Melampaui konsep-konsep manusia modern Kita butuh kekuatan fisik itu Allahuladhi holaqahum Allahulah yang menciptakan kamu min do'fin yang awalnya kondisinya lemah Thumma ja'ala mimba di do'fin kuatan Kemudian Allah menjadikan dari yang lemah itu menjadi kuat Tapi ingat setelah kuat Allah akan kembalikan lagi menjadi lemah Thumma ja'ala mimba di kuatin do'fan wa syaibata Setelah kamu kuat kamu akan dikembalikan lagi kepada asalnya yang lemah dan berubah Mumpung kita ini masih sehat Masih muda Belum pensiun Apa yang bisa kita kontribusikan untuk memajukan Indonesia Kita butuh kekuatan jamaah Tidak bisa kita memajukan Indonesia sendiri-sendiri Tidak boleh ada yang merasa paling besar sendiri Kemudian gak butuh yang lain Untuk kekompakan, kebersamaan Persaudara Makanya Sajadah Fajar ini salah satunya dalam rangka membangun kebersamaan itu Keberjamaah Supaya kita ini tidak terkotak-kotak lagi Ini NU, ini Persis, ini Muhammadiyah dan sebagainya Allah berfirman Yadullahi ma'al-jamaah Tangan Allah itu akan menentukan semuanya Itu berdasarkan jamaah Kalau kita bisa kerja berjamaah Apa sih yang tidak bisa kita lakukan untuk memajukan Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan taiban mubarokan fi Asyadu an la ilah illallah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu Warasuluh amba'at Mengawali tausiah singkat pada pagi hari ini Perkenankan saya untuk menyampaikan Salam penghormatan kepada beberapa pihak yang hadir pada pagi hari ini Yang pertama Yang saya hormati sekaligus saya banggakan Saudara kita Pak Kapolres Yang hingga hari ini Hingga pagi ini Masih membersamai kita Memberikan semangat kepada kita Untuk selalu memulai hari-hari kita dengan Amal ibadah Dengan kebaikan-kebaikan Dan pada pagi hari ini Semua kita kompak Memulai dengan sujud Ruku dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yang saya hormati juga Bapak Ketua Forum Silaturrahim Sajadah Fajar Pak Sugiyatno Dan teman-teman semua Yang hingga pagi hari ini juga Masih aktif Menggerakkan kita semua Untuk kita Beribadah Solat subuh secara berjamaah Dan hal-hal lain yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Yang saya hormati juga Tuan rumah Bapak Ketua Ta'mir Para alim ulama Kiai Yang pada pagi hari ini juga Bersama kami Bersama-sama Menghidupkan Pagi kita Dengan selalu ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian Jamah solat subuh yang berbahagia Tausia saya tidak lama Sangat singkat Insya Allah Saya hanya ingin melanjutkan Apa yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya Pada tahun ini Kita Memperingati HOT RI yang ke-78 Temanya sangat menarik Terus melaju Untuk Indonesia Maju Tema ini sebenarnya Mengajak kita semua Untuk melanjutkan Ikhtiar yang sudah dilakukan oleh Para pendahulu kita Para pahlawan kita Kalau kita baca sejarah Kita bisa sebutkan Banyak Tokoh-tokoh Dari kalangan umat Islam Yang sudah memberikan contoh Kepada kita Untuk selalu Ikhlas tulus Berkontribusi Untuk memajukan Indonesia Saya sebut misalnya Siapa yang Menjahit Bendera merah putih Yang kita sakralkan Yang kita kibarkan Setiap 17 Agustus itu Itu adalah Tokoh perempuan Bernama Fatmawati Kalau kita baca sejarah Beliau ini Adalah tokoh perempuan Yang lahir dari Rahim Ormas Islam Bernama Muhammadiyah Kita juga sebut Misalnya K.H.H.M. Ash'ari Yang sangat kita kagumi Yang sangat kita cinta itu Beliau mendirikan Ormas Islam Terbesar di Indonesia Pada tahun 1926 Yang hingga hari ini Kita rasakan Begitu besar Manfaatnya Dengan ribuan Amal usahanya Termasuk pesantren Yang ikut serta Mencerdaskan kehidupan bangsa Menulaikan amanat Konstitusi Dan itu sangat bermakna Untuk memajukan Indonesia Kita juga punya Kiai Haji Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah Pada tahun Pada tahun 1912 Yang hingga hari ini Kita juga rasakan Karya-karyanya Ribuan rumah sakit Sekolah Perguruan tinggi Itu semua adalah kerja-kerja beliau Yang harus kita lanjutkan untuk memajukan Indonesia Kita punya Jenderal Sudirman Tentara Atau yang kita kenal sebagai Panglima Besar Itu adalah aktivis Pantri kita di Indonesia Semuanya bekerja untuk memajukan Indonesia Dan masih banyak yang lain Kalau kita sekarang kenal Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu salah satu pandangannya Itu digagas oleh seorang tokoh bernama Insinyur Juanda Yang terkenal dengan pandangannya tentang negara maritim Itu juga tokoh dari Ormas Islam dari Muhammadiyah Dan masih banyak yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu Bapak Ibu sekalian Jamah sholat subuh yang berbahagia Sekarang kita hidup Di zaman ini Bagaimana kita bisa melanjutkan Kerja keras Dari beliau-beliau yang saya sebutkan ini Kita diajak oleh negeri ini Untuk terus melaju Tidak berhenti Dengan capaian-capaian yang saya sebutkan tadi Untuk apa? Untuk kemajuan Indonesia Kekuatan apa saja yang harus kita miliki Supaya kita bisa melanjutkan perjuangan beliau-beliau ini Paling tidak ada beberapa yang akan saya sebutkan Melengkapi apa yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya Terakhir di Masjid PT Garam Yang pertama Kita butuh kekuatan komitmen Kekuatan iradah Kemauan Kenapa ini perlu kita hadirkan Supaya kita selalu ingat dengan komitmen kita Komitmen kita sebagai umat beragama Kita punya iman Komitmen kita sebagai Orang yang hidup di Indonesia Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kita punya Pancasila Kita punya Undang dan Dasar 45 Itu komitmen kita dalam kehidupan beragama Komitmen kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ini harus selalu diingatkan Karena banyak orang lupa Kalau kita mau belajar dalam perspektif Al-Quran Kita baru bisa Kita bisa belajar dari Bani Israel Yang selalu diingatkan Diingatkan oleh Allah Untuk ingat dengan apa yang diperjanjikan Disebutkan dalam sebuah ayat A'udhu billahi minasyayatulurajim Wa'id ahothna mithakukum Warofa'na faukukum uttur Ingatlah takkala kami mengambil perjanjian Komitmen dengan Bani Israel itu Warofa'na faukukum uttur Kami angkat gunung Tursina itu Untuk menguatkan perjanjian itu Komitmen itu Hudhu ma'atainakum bikuwa Ambil Apa yang dikomitmenkan itu Bikuwa dengan kuat Harus kuat kita memegang iman kita Harus kuat kita memegang Pancasila dan Undang-Undang Nasar 45 Bagaimana caranya Ustadz Wadhkuru ma'fihi la'allakum tatakum Supaya kamu selalu ingat Wadhkuru ma'fi ingat Apa yang sudah dikomitmenkan itu La'allakum tatakum Supaya kamu tetap bertakwa Supaya kamu menjadi orang yang Mu'min yang sebenar-benarnya Supaya kamu bisa menjadi warga negara yang baik Ingat komitmennya Kita punya komitmen bersama yang namanya Pancasila sebagai kalimatun sawah Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ini penting Kita ingatkan kembali Karena kita selalu memperingati Setiap tahun Kalau kita gak ingat Gimana kita bisa memajukan Indonesia Jamah Salah Subuh yang berbahagia Ini pertama Jadi kita harus kuat Komitmen kita untuk memajukan Indonesia Caranya bagaimana ingat Nilai-nilai Pancasila Ingat Undang-Undang Dasar 45 Ingat iman kita Sebagaimana sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kulli katakan kepada kufil Islam tentang Islam Kaulan satu kata saja Satu kalimat saja Gak usah banyak-banyak Yang dengan satu perkataan itu saja Aku tidak akan bertanya kepada yang lain Kecuali hanya kepadamu Ya Rasulullah Apa jawaban Rasulullah Kalau Rasulullah menjawab Sesuai permintaannya Cukup satu kalimat saja Apa jawaban Rasulullah Kull katakan Amantubillah Aku beriman kepada Allah Kemudian kamu istiqamah dengan imanmu itu Bisakah kita istiqamah dengan iman yang kita ungkapkan setiap hari itu Bisakah kita istiqamah dengan Pancasila dan Undang Dasar 45 yang kita hafalkan itu Yang kita bacakan setiap kita upacara itu Itu pertanyaan Jamah seolah subuh yang berbahagia Kemudian yang kedua Kita butuh kekuatan amanah Ini yang menurut saya sangat penting juga Untuk kita ingatkan Kita dipilih Apapun peran kita Alhamdulillah kita punya Pak Kapolres yang begitu Sangat luar biasa Memberikan contoh yang terbaik buat kita semua Terutama pada teman-teman Polri di Sumeneb Bagaimana menunaikan amanah itu Bukan karena yang lain-lain Ini semuanya untuk kemajuan Indonesia Kita perlu belajar dari Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu dipilih jadi pegawai, jadi pejabat Karena kekuatan amanahnya Bukan karena uangnya Bukan karena lobi-lobinya Atau bukan karena keakrapan atau kedekatan Disebutkan dalam sebuah ayat Raja itu berkata Datangkan Yusuf itu kehadapanku Aku akan menjadikannya sebagai orang kepercayaan Sebagai pejabat, sebagai pegawai di istanaku Raja itu mengajaknya berbicara Kola kemudian Sang Raja berkata Sesungguhnya kamu pada hari ini Akan menjadi di sisi kami Pejabat, pegawai yang amanah Jadi terpilihnya Yusuf menjadi pegawai Menjadi pejabat Atau apapun perannya Di Indonesia Kalau misalnya konteksnya Indonesia Itu karena amanah Dipilih karena dia amanah Punya kekuatan amanah Yang diharapkan bisa memajukan Indonesia Kita bisa belajar dari Nabi Musa Nabi Musa juga sama Ketika dia disukai oleh Salah seorang perempuan Putri dari Nabi Harun Salah seorang dari anak perempuan Nabi Harun itu berkata Ya abadi Wahai ayahku Istakjirhu Pilihlah Nabi Musa itu Sebagai orang yang Bisa mengelola bisnis kita Kenapa? Innahayrmanistakjirta Dia adalah orang terbaik Yang bisa kita berikan amanah Untuk mengelola bisnis kita Kenapa? Alkawiyul amin Dia orang yang kuat amanah Kedepan kita akan punya banyak Orang yang diharapkan kuat amanahnya Untuk memajukan Indonesia Insya Allah Ini yang kedua Singkat saja Kemudian yang ketiga Kita butuh kekuatan fisik Bapak Ibu sekalian Gak bisa kita ini Melaju Lari Bergerak untuk Memajukan Indonesia Kalau kita ini sakit Males Misalnya Diajak bangun pagi aja Masih Ngorok Kita ini Sangat berkemajuan Gimana gak maju Yang lain masih tidur Mendengkur Kita sudah bangun duluan Jadi salah besar Kalau misalnya Kita tidak bisa Lebih maju Daripada yang lain Yang lain masih tidur Kita sudah bangun duluan Konsep kita ini Konsep yang berkemajuan Sebenarnya Dibanding yang lain Melampaui Konsep-konsep manusia modern Jadi Jam tiga malam Kita sudah bangun duluan Pada saat yang lain masih tidur Ini bukti bahwa Kita ini siap Untuk bergerak Lebih berkemajuan Bapak ibu sekalian Yang berbahagia Jadi kita butuh Kekuatan fisik itu Kita ingat Pandemi covid Beberapa tahun yang lalu Apa yang terjadi Dengan covid saja Kita bisa apa Ya Ekonomi terdampak Pendidikan terdampak Sulit kita untuk memajukan Kalau kita tidak Punya modal fisik yang sehat Makanya Allah mengingatkan Dalam sebuah ayat Allahuladzi hulakakum Allah lah yang menciptakan kamu Min do'fin Yang awalnya kondisinya lemah Thumma ja'ala mimba'di Do'fin kuwatan Kemudian Allah menjadikan Dari yang lemah itu menjadi kuat Tapi ingat Setelah kuat Allah akan kembalikan lagi Menjadi lemah Thumma ja'ala mimba'di Kuwatin do'fan wa syaibatan Setelah kamu kuat Kamu akan dikembalikan lagi Kepada asalnya Yang lemah dan beruban Mumpung kita ini Masih sehat Masih muda Belum pensiun Apa yang bisa kita kontribusikan Untuk memajukan Indonesia Kenapa Ustaz Karena sebentar lagi Kita akan pensiun Rambut kita akan beruban Masa sisa-sisa usia kita Baru kita sadar Kita ingin memajukan Indonesia Ini semua kita Panggilan terhadap Yang muda-muda Terutama Mumpung kita punya kekuatan Yang terakhir Kita butuh kekuatan jamanan Tidak bisa kita Memajukan Indonesia Sendiri-sendiri Pak Kapolri Pak Kapolda Sampai Pak Kapolres Pak Kapolsek Itu butuh dukungan kita semua Untuk memajukan Indonesia Tidak boleh ada yang merasa Paling besar sendiri Kemudian gak butuh yang lain Kita butuh kekempakan Kebersamaan Persaudaraan Makanya Sajadah Fajar ini Salah satunya Dalam rangka membangun Kebersamaan itu Keberjamaan itu Supaya kita ini Tidak terkotak-kotak lagi Ini NU Ini Persis Ini Muhammadiyah Dan sebagainya Jamaah yang berbahagia Allah berfirman Yadullahi ma'al jamaah Tangan Allah itu Akan menentukan semuanya Itu berdasarkan jamaah Kalau kita bisa kerja berjamaah Apa sih yang tidak bisa kita lakukan Untuk memajukan Indonesia Kenapa? Karena Allah akan bersama kita Yang berjamaah ini Yang bersama-sama Gotong royong Memajukan Indonesia Jamaah yang berbahagia Ini yang mungkin bisa saya Sampaikan Tidak banyak Sedikit mereview Dan menambahkan Apa yang sudah saya sampaikan Sebelum-sebelumnya Semoga majelis kita Pada pagi hari ini Dirahmati Dan diridu Ya Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Tapi yakinlah Ibu bapak Bahwa Kita kadang-kadang Seorang kiai Siapapun Pejabat Kalau jamaahnya sedikit Itu Apa Kecewa Tapi yakinlah Seberapa banyak orang Pengajian Apa Itu Tapi Setelah pengajian Mana subuhnya Tidak ada Tetapi Majelis ilmu Di subuh Seperti ini Ini yang bisa masuk Kedalam Lubuk hati kita Dan pikiran kita Itu yang kita Nikmati Wah Kita sebentar lagi Maulid Kita mau Israq Mirat Kemudian Ramadhan Kan banyak Pengajian Saya kadang-kadang Di desa saya Di kampung saya Mohon maaf Mohon maaf Kalau ngumpulkan Bila Solopos Somborjeng 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 Saya nyontoh juga Ini Pak Kapolres Ini Jamaat Tablet juga Keliling juga Ngajak Itu kalau Ngiling Itu kadang-kadang Single Nafsi-nafsi Sinabi-tibi Jawa benar Pasti itu Tetapi saya ingat Ada jenderal Dari angkatan laut Itu Bahwa dia ikut Majelis juga Jamaat Tablet itu Keliling Dilepas itu Jabatannya itu Sampai Densus 881 Desa saya Ke rumah waktu itu Ada rombongan Dari Jakarta Itu Ke rumah Mau ke Papua Sampai di rumah saya Itu Pak Kapolres Itu Apa dia cerita Ini biar Bahwa orang Mengajak kebaikan itu Itu sulit Tapi Bagi orang Beriman Tidak ada yang sulit Karena ikhlas dia Tapi orang yang Akan menikmati Goalnya Goal itu Hasilnya Maka kecewa Allah itu Melihat dan Rasulullah itu Melihat prosesnya Kita selatu rahmi Seperti ini Ya Kita aja Dimana masjid sepi Kita datangi Gitu Tapi ada Tausia juga Ada Saling mengingatkan Saya mohon Kepada para takmir Di sini Karena kita datang Jauh-jauh Kesini Dan ini mungkin Pertama kali Selama tujuh tahun Sajadah Fajar Ada di sini Tiga kali Saya kok lupa Tiga kali Tiga kali Tiga kali Tiga kali Lupa Ini tujuh tahun jalan Ya Ayo kita bangun lagi Ibda binafsi Itu dari kita Takmirnya dulu Ngajak Istrinya Anaknya ke masjid Baru ngajak tetangga Jamaat tabli itu Keliling Itu pasti Ngasih contoh dulu Dirinya sendiri Di rumahnya Baru Jadi saya Titip salam Kepada Apa Yang tidak ke masjid Itu didatangi Takmirnya Sana apa Montandik sarung Beri sarung Tandik ruku Beri ruku Itulah Takmir Itu Detengi kesan Detengi Inventarisir Oke Inventarisir Saya rasa itu Ada anak yatimnya Mana Tak Tak